Berikut hasil pertandingan pekan ke-9, BRI Liga 1 2023, Minggu 20 Agustus 2023, beserta daftar kelasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Hasil pertandingan BRI Liga 1 2023, pekan ke-9, hari Minggu 20 Agustus 2023. Persija Jakarta, bermain imbang 2-2, melawan Arema FC, gol dari Persija dicetak oleh Maciej Gajos, menit 23, Hanif Sahbandi di menit 48, gol dari Arema, dicetak oleh Gustavo, menit 38, dan di menit 88. PSIS Semarang, kalah 1-2, versus Persib Bandung, gol PSIS Semarang, dicetak oleh Gali Freitas, di menit 57, gol 2 dari Persib, lewat penalti, oleh Mark Klopp, menit 24, dan menit 91. Berikut hasil pertandingan sebelumnya, hari Sabtu, 19 Agustus 2023. Persis Solo, menang 3-1, versus Bali United. Persikabo, kalah 3-0, versus Madura United. PS Baritoputra, menang 2-0, versus Persik Kediri. Rans Nusantara, 0-0, versus Dewa United. Berikut daftar kelasemen sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, sementara diduduki oleh Madura United, dengan 19 poin, hasil dari 9 kali pertandingan, Peringkat kedua, PS Barito, dengan 17 poin, hasil dari 9 kali pertandingan, di peringkat tiga, Borneo, dengan 16 poin. Hasil dari 9 kali pertandingan, peringkat empat, Rans Nusantara, dengan 16 poin. Hasil dari 9 kali pertandingan, peringkat kelima, PSS Leman, dengan 15 poin. Hasil dari 9 kali pertandingan, peringkat enam, PSIS Semarang, dengan 14 poin. Peringkat tujuh, Bali United, dengan 14 poin. Peringkat delapan, Persebaya, dengan 14 poin. Peringkat sembilan, Persija Jakarta, dengan 13 poin. Peringkat sepuluh, Persis Solo, dengan 12 poin. Peringkat sebelas, Dewa United, dengan 12 poin. Peringkat dua belas, PSM, dengan 11 poin. Di papan bawah, di peringkat enam belas, Persikabo, dengan perolehan delapan poin. Hasil dari 9 kali pertandingan, peringkat tujuh belas, Bayangkara FC, dengan perolehan empat poin. Hasil dari 9 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat delapan belas, Arema FC, dengan perolehan tiga poin. Hasil dari 9 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Gustavo Dos Santos, dari Arema FC, dengan mencetak 9 gol. Peringkat kedua, Alex Martins Ferreira, dari Dewa United, dengan mencetak 6 gol. Peringkat ketiga, Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan 5 gol. Serta Junior Brandao, dari Madura United, dengan mencetak 5 gol. Ada Murilo Otavio Mendes, dari Barito Putra, dengan 5 gol. Carlos Fortes, dari PSIS Semarang, dengan 5 gol. Berikut daftar top asis, BRI Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Alexis Masidoro, dari Persis Solo, dengan 5 asis. Serta Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan 5 asis. Peringkat kedua, Witan Sulaiman, dari Persija, dengan 4 asis. Serta ada Masjid Usman, dari Dewa United, dengan 4 asis. Dan Matias Mier, dari Bayangkara, dengan 4 asis. Berikut jadwal BRI Liga 1 2023, pekan ke-9 berikutnya, hari Minggu, 20 Agustus 2023. Persija Jakarta, akan melawan Arema FC, jam 15 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024.